Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan fungsi eksponen Materi untuk saat ini yaitu memahami fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita buat dalam bentuk grafik fungsi eksponen Untuk memahami fungsi eksponen kalian perhatikan masalah berikut Seorang pedagang baju selalu mencatat hasil dari penjualannya Misal pada hari pertama jual baju terjual itu 2 Hari kedua 4 Hari ketiga jumlah baju terjual 8 Hari keempat jumlah baju terjual 16 dan seterusnya Maka banyaknya jumlah baju yang terjual membentuk di mana 2 pangkat 1 itu 2 2 pangkat 2 4 2 pangkat 3 8 2 pangkat 4 16 dan seterusnya Pada bentuk urayan dari baris ke 1 dan sampai baris ke 3 dan seterusnya mempresentasikan suatu fungsi satu-satu dengan domain wilangan asli Fungsi fx sedemikian hingga fx sama dengan 2 pangkat x merupakan salah satu fungsi eksponen Sehingga perkembangan baju yang terjual tersebut merupakan salah satu contoh dari fungsi eksponen yang domainnya adalah bilangan cacah Domain itu daerah asal ya materi waktu SMP sudah diberikan Fungsi fx sedemikian hingga x a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1 disebut fungsi eksponen yang mempunyai domain bilangan real dan range bilangan positif Bentuk umum fungsi eksponen adalah fx sedemikian hingga a pangkat x atau fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1 Dari urayan di atas kalian dapat menyimpulkan bahwa fungsi eksponen adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap x anggota himpunan bilangan real dan tepat 1 anggota bilangan real k a pangkat x dengan k adalah suatu konstanta Fungsi eksponen ini adalah salah satu fungsi yang cukup penting dalam matematika Fungsi eksponen banyak sekali penerapannya dan tidak hanya dalam matematika saja tetapi banyak pula berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan Selain itu nanti kita akan melihat bahwa fungsi ini erat sekali hubungannya dengan fungsi logaritma Sebagai contoh yang lain untuk fungsi eksponen dicontohkan fx sama dengan 3 pangkat x 4 pangkat 2x dan seterusnya cara menggambar grafik fungsi eksponen langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai x dengan nilai y yaitu fx sama dengan a pangkat x lalu setelah itu yang kedua titik-titik dengan koordinat x,y yang diperoleh digambarkan pada bidang kartesius kemudian dihubungkan dengan kurva mulut sehingga diperoleh grafik fungsi eksponen y sama dengan fx atau sama dengan a pangkat x sebagai contoh kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan setengah pangkat x dan kita akan bersama-sama menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan fx sama dengan setengah pangkat x atau setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1 sehingga 2 pangkat min x alat-alat yang perlu dipersiapkan kertas milimeter pensil rautan jika diperlukan dan penghapus nah kita tulis di buku catatan kita gambarlah grafik fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x dan fx sama dengan 2 pangkat min x yang pertama lalu kita akan menggambar fx sama dengan 2 pangkat x langkah pertama kita membuat tabel selamat menikmati setelah tabel selesai kita buat kita cari kita tulis domainnya saya menggunakan domainnya dimulai dari min 2 berurutan min 1 0 1 dan 2 untuk domain terserah dari kalian bisa lebih dari angka itu lalu kita substitusikan ke bentuk pangkat karena akan membuat grafik fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x kita substitusikan 1 per 1 berarti x nya min 2 maka 2 pangkat min 2 itu berarti 1 per 2 pangkat 2 2 pangkat 2 4 sehingga menjadi 1 per 4 begitu juga untuk 2 pangkat min 1 itu berarti menjadi 1 per 2 pangkat 1 menjadi setengah lalu 0 2 pangkat 0 berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1 lalu 2 pangkat 1 2 2 pangkat 2 sama saja dengan 2 kali 2 4 setelah itu kita gabungkan langkah kedua x,y min 2 tadi pasangannya dengan 1 per 4 maka pasangannya min 2,1 per 4 min 1,5 0,1 1,2 dan 2,4 setelah tabel terisi semua kita menyiapkan koordinat kartesius dengan jarak setiap angka x dan y adalah 1 cm sehingga kita mudah untuk mensubstitusikan yang hasilnya pecahan selamat menikmati Terima kasih telah menonton Setelah koordinat cartesios sudah kita buat Maka kita substitusikan nilai X tadi Beserta hasil dari Y Yaitu min 2 pasangannya dengan 1 per 4 Berarti di bawahnya setengah Min 1 hasilnya setengah Dan 0 0 tadi pasangannya 1 Dan 1 pasangannya 2 Begitu juga dengan 2 Pasangannya 4 Maka grafik itu Tite itu tadi kita hubungkan Membentuk grafik mulus Jadi tidak boleh terputus-putus sebenarnya Tapi karena masih proses belajar Monggo silahkan Tapi diusahakan jangan terputus-putus Kita tarik terus ke atas ya Sehingga membentuk suatu grafik fungsi eksponen Selanjutnya Dengan langkah yang sama Kita akan membuat grafik fungsi eksponen F X sama dengan 2 pangkat min X Atau sama saja dengan setengah pangkat X Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita siapkan tabel dan X Sudah kita masukkan ke tabel posisi X Sehingga karena sekarang kita akan membuat F X sama dengan 2 pangkat min X X nya kita substitusikan min 2 Sehingga 2 pangkat min min 2 Maka menjadi positif min kali min plus Sehingga 2 pangkat min 2 adalah 4 Begitu juga untuk 2 pangkat min min 1 Sama dengan 2 pangkat 1 berarti 2 2 pangkat min X kanan 0 berarti min 0 Sama dengan 2 pangkat 0 berarti 1 Dan 2 pangkat min 1 berarti menjadi setengah 2 pangkat min 2 berarti menjadi 1 per 4 Sehingga menjadi hasilnya kebalikan dari Hasil yang pertama dan gambar Grafik fungsi eksponen yang pertama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!